berapa diulang-ulang malah tadi kan saya kira dari itu Alhamdulillah 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 karena mereka mengerti, nah sekarang ini kan pada zaman dulu ya, setelah zaman tabi'in Islam makin menyebar ke berbagai ke dunia banyak yang tidak bisa membaca itu maka diberikan tanda itu dan itu termasuk perkara yang baik kenapa? karena banyak juga perkara-perkara yang tidak dapat oleh Rasulullah dan sahabatnya itu justru juga mengurah masalahan seperti apa misalnya tasnid fil'in pengelompokan ilmu zaman Nabi SAW belum ada ilmu nahi zaman Nabi SAW belum ada ilmu tajri zaman Nabi SAW belum ada ilmu fikir menjadi suatu ilmu khusus tetapi komponennya sudah ada komponennya sudah ada misalnya fikir, zaman Nabi SAW berapa banyak pendapat fikir dari Rasulullah dan sahabatnya, tetapi menjadikan suatu ilmu tersendiri atau ilmu usul fikir, ilmu tafsir itu kan datangnya belakangan dan itu termasuk perkara yang baru yang diperbolehkan atau yang baik, dan itu masyidnya Bita Hasanah disini ya yang dimaksud oleh bukan dalam perkara ibadah jadi itu hanya itu sesuatu yang sudah ada sebenarnya cuman dikemas lagi pada zaman terikutnya begitu loh kayak terawih misalnya terawih di putih korokan berjamaah zaman Nabi sudah pernah ada ya kan berjamaah itu sudah ada ya cuman dilestarikan kembali pada zaman mengambil foto hingga sekarang atau misalnya bina ilmadaris mendangun sekolah-sekolahan tempat itu kayak pesantren ya atau misalnya apa namanya ya tempat-tempat majlis zikir dan itu gak ada zaman Nabi SAW ya sekolah misalnya bikin universitas mana ada zaman Nabi ya kan tapi ini karena perkara duniawi ya perkara sarana untuk ibadah bukan ibadah itu sendiri maka diperboleh begitu pula dalam memberikan tanda baca dan apa penyempurnaan tulisan huruf-huruf Al-Quran seperti itu ya ini juga maksudnya berlalu ini penegasan saja tentang hukum apa menulis Al-Quran ya dengan sesuatu yang najis diperbolehkan gak tidak boleh jelas tidak diperbolehkan ya tidak diperbolehkan menulis Al-Quran sesuatu yang najis misalnya dengan kotoran ya dengan kotoran misalnya kita mohon maaf menulis Al-Quran dengan kotoran misalnya kotoran ayam kotoran kucing kita gak boleh jelas kita megang aja juga gigi bagaimana kita pakai menulis ya atau sesuatu yang lain maksudnya misalnya benda-benda yang awal-awal suci jadi najis darah darah yang banyak ya ada sedikit darah yang banyak atau kotoran-kotoran hewan atau misalnya kotoran manusia kotoran hewan misalnya kita megang pensil atau megang penah penah pulpen tiba-tiba terjatuh najis itu kita fiksikan dulu najisnya yang sampai kita menulis Al-Quran dan najis dan juga diutukroh dan juga dimakruhkan kitabatuhu alal juduron ini kita berlalu ya kalau matahari syafi'i secara asal memang beliau memakruhkan ya menulis sesuatu di dinding menulis Al-Quran di dinding dua sekali grafi itu asalnya sebenarnya makruh ya dan itu juga imam Al-Quran di Nabi Robah tapi imam Al-Quran di Nabi Robah kemarin memberikan kecuali kalau di dinding masjid di Qiblat itu boleh kalau pengen lebih luas lagi mandatim Malik Malik itu mereka membolehkan dalam menulis Al-Quran di dinding ada pembalut syafi'i asalnya mereka memakruhkan memakruhkan kenapa? khawatir tidak terjaga tapi kalau bisa dijaga maka diperbolehkan jadi kalau memungkinkan tidak memajang kaligrafi itu lebih baik tapi kalau memajang ya sudah karena makan makruh ingat ya makruh jangan dianggap seperti haram ya itu bisa dipelajar fikir dan usul fikir jadi jangan langsung makruh langsung dibilang haram beda antara makruh dengan haram nah beda kalau kita tulis di makanan ya karena saya bilang di halwa misalnya manisal ketulisan Al-Quran atau misalnya di bincana itu jelas gak apa-apa gak masalah kita makan kita barukan begitu pula kalau dia menulis di khosyabah di kayu maka dimakruh untuk dibakar jadi kalau ada sesuatu yang di makruh untuk dibakar kecuali ada maswahat misalnya pada zaman musyab musyab yang bertentangan dengan dialek itu dibakar kenapa tujuannya untuk menyatukan bacaan tidak jadi perselusian di kalangan kaum musyid nah itu kalau ada masalah diperbolehkan untuk dibakar begitu pula kalau misalnya musyab kita yang sudah probek sudah usang kalau kita buang petong sampah akan khawatir dimanfaatkan tidak-tidak oleh orang-orang yang apa namanya tidak bertanggung jawab contohnya misalnya misalnya saya kenal cekang gorengan ininya mukusnya ayat Qur'an itu kan tidak jadi-jadi-jadi terhinakan lebih dibakar jadi kalau kita punya musyab tidak terpakai daripada dibuang di tong sampah dan nanti malah dimanfaatkan tidak oleh orang yang ditanggung jawab dibakar karena ada masalah tapi kalau tidak ada masalah malah mau borot dibakar maka jangan dibakar itu dikayu tadi ya bagaimana dengan bukan dikayu yang baru datang ikhanya akan video saya melihat ya sekarang ini juga tentang kewajiban kita menghormati musyab disini dikatakan para kaum muslimin sepakat berarti dari kalangan ulama ataupun dari kalangan awamnya ya sepakat untuk kita menjaga musyab dan menghormatinya yang berkata ashabuna berkata para ulama syafiyah dan selainnya bahwa berarti apa berarti lain termasuk ya sepakat bahwasannya apa kalau ada orang muslim melempar alfura kotoran kotang sampah dengan sengaja ya maka pelampiran itu menjadi kafir menjadi kafir itu kata beliau jadi kita hati-hati ya sengaja kalau tidak sengaja tidak lain cerita tapi kalau sengaja ya apa namanya maka dia menjadi kafir begitu pula dan juga disurnahkan kita kita dikatakan dilarang juga untuk menjadikan bantang jadi ini kan konyol ya kalau tidak tidur bantang pakai musyab al-quran bahkan kita memakai bantang tiduran dengan kitab ilmu syafi lainnya jelas juga haram begitu pula buku-buku yang lain ya masuk buku-buku yang pokoknya ilmu kita nggak elok lah diantara itu mungkin juga tidak ada tidur dengan buku kecuali kalau tidak sengaja ya beda tapi kalau menjadikan itu sebagai bantang secara sengaja itu yang bermasalah ya haram lalu berikutnya dan juga disurnahkan ya kita untuk apa namanya berdiri ketika musyab didata pada kita jadi misalnya kita ada orang membuatkan kebanyakan musyab maka disurnahkan kita sudah berdiri sudah disampaikan pada bab berikut bab sebelumnya ya bahwasannya berdiri untuk menghormati orang mulia itu disurnahkan misalnya menyambut orang soleh ulama guru ya tokoh masyarakat itu diperbolehkan bahkan disurnahkan karena berdiri untuk menyambut orang-orang yang utama itu adalah dimasukkan dan musyab itu lebih utama musyab walaupun dia benda tapi dia punya keutamaan tersendiri maka kita tidak mengapa bahkan disurnahkan berdiri ketika didatang kepada kita sebagai ihtiraman sebagai penghor matah ya gitu ya baik lanjut nah ini tentang disurnahkan juga kita mencium musyab ya dari apa akhirnya akhir dari sahabat ikrimah bin abijahl ikrimah anaknya abijahl tokoh kentolannya kentolannya kafir koreh tapi anaknya beriman akhirnya ikrimah ikrimah bin abijahl ketika ditatangkan al-quran ya ketika membaca al-quran beliau yaudu'u usaf al-awajah jadi bahas baca al-quran selesai agar kita beropi dan itu perbuatan sahabat bisa menjadi dalil bisa menjadi dalil seperti ini diperbolehkan bukan sesuatu perkara yang mudah itu perkara yang mesti diingkat jadi diperbolehkan kita mentium musaf bagi apa ihtiraman oke faslun berikutnya tahrumul musafir musafara bil musaf ila ardu al-adwi idha khifat wukuhuh fi aidihim ya lil hadith il masyhuri fi sahih aydi anna rasul allahi sallallahu alaihi wasallam anaha an musafara bil al-quran ila ardu al-adwi tentang ini mencadangkan larangan berpergian atau bersafar ya dengan membawa al-quran membawa musaf al-quran ke tempat musuh tempat musuh berarti siapa orang-orang kafir orang-orang kafir ini yang diduga orang kafir harbi jadi kalau orang kafir harbi kalau dulu mungkin zaman dulu pada zaman perang kalau kita kan sekarang zaman damai banyak kita damai tidak ada keperangan kalau dulu keperangan antara kaum muslim tapi dengan orang-orang kafir itu sangat sering terjadi nah misalnya kita berpergian ke negara kafir dan kafir itu maka disini dikatakan tehrum diharamkan untuk musafara bil-musaf ila ardu ila dilarang kita untuk berpergian dengan musaf ke tempat musuh yang dikhawatirkan kalau kita bawa itu maka nanti akan jatuh ke tangan mereka jatuh ke tangan mereka lalu mereka akan menghinakan al-quran menghinakan musaf al-quran dan ini ada dasarnya di hadis nabi s.a.w bahwa sana kata beliau Rasulullah s.a.w melarang kita untuk berpergian ke negeri musuh dengan membawa musaf al-quran tapi catatannya ingat catatannya ada kalau takut jatuh ke tangan mereka zaman sekarang zaman sekarang misalnya nanti ada yang misalnya ke negara non-muslim negara kafir di situ negaranya bukan hukum islam merudukan melalui atas non-muslim maka gimana kalau selama itu aman sekarang ini kita terikat dengan perjanjian masing-masing negara punya peraturan sendiri tidak ada peperangan ada PBB yang mengatur maka kalau dijamin tidak masalah yang dipermasalahkan dan dikhawatirkan adalah ketika kita membawa musaf tersebut jatuh ke tangan mereka kita perang kita lagi perang misalnya dalam peperangan misalnya kita misalnya melawan Zionis Yahudi Israel itu kan kalau misalnya kita dalam mereka perang kita sebaiknya tidak membawa musaf karena khawatir mereka malah menghinakan tapi kalau tidak ada khawatir itu maka tidak mengapa jadi masalah tentang membawa musaf ke negeri kafir lalu berikutnya tentang 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 dilarangnya untuk membeli musaf dari seorang kafir zimni ini kafir zimni apa kafir zimni apa kafir zimni apa siapa itu kafir zimni kalau padanya itu mu'ahad mu'ahad mustahab zimni itu kafir yang dia berada di bawah kekuasaan kaum muslim zimni dan dia membayar jizyah atau pajak kalau zaman sekarang mungkin di sekitar kita misalnya kita malah muslim tapi bedanya tidak seperti hukum-hukum pada zaman dahulu mereka mesti bayar jizyah khusus mereka jadi pajak itu buat orang kafir zimni mereka di kekuasaan kaum muslim mereka tidak memerangi kita bagaimana hukum membeli usaf dari orang kafir zimni menurut beliau disini haram tetapi kalau kita beli bagaimana misalnya bagaimana kalau kita beli beli dari mereka apakah sah jual belinya disini ada pendapat dari dua pendapat pertama yang paling sahih dari ulama syafi layas jadi kalau beli mushaf sebaiknya jangan dari orang kafir kita belilah dari kaum muslim insyaallah kaum muslim banyak yang jual mushaf kita beli dari orang-orang kafir yang kedua boleh tapi syaratnya syaratnya mesti dihilangkan kepemilikan jadi kalau kita apa namanya jadi kalau menjual kita jadi pedagang kita jual untuk kita tidak sebaiknya tidak menjual kepada mereka layasih jadi kalau lebih aman kita jual mushaf itu kepada sah muslim tidak kepada orang kafir itu pendapat pertama tapi terkadang saya bilang pendapat asah jadi semua pendapat majat itu mesti dari asah semua kadang-kadang pendapat asah ini memberatkan dan zaman sekarang kita misalnya orang-orang jual buku jual kitab kitab jual mushaf kan gak mungkin semuanya mesti ditanya agamanya apa ini kan lalu misalnya dia orang kafir gak boleh beli takutnya dia malah rugi misalnya maka bisa pakai kedapat kedua ya pakai kedapat kedua ya sih bisa boleh jual beli tapi syaratnya mesti dibilang kepada dia untuk dihilangkan pemilikan dari dia jadi ya kalau dijual ke orang kafir jual lagi dijual lagi kek dia gak jadi milik dia jadi apa memang masalah jual beli mushaf kepada orang kafir ini jadi sensitif jadi kita tidak menjual ada barurat disitu kalau orang kafir itu kita bisa di dalam pendapat malah disini yang dipakai tidak sah kepada mereka sekarang orang gila, dan juga as-sobi, anak bocah, as-sobi itu anak balita lah ya, balita, sobi, batita, balita, di bawah 10 tahun, sobi, masih bocah, kenapa? karena makhufatan minel tihati khormati, karena khawatir dia malah akan melanggar kehormatan mus'ad, namanya orang gila, bagaimana dia ngerti, kita sebagai orang yang waras, orang yang berakal, muslim, hakim, itu apa? kita tahu, mus'ad mesti berwudu, mesti suci, mesti baharok, tidak boleh sembarangan, kalau orang gila, mana ngerti dia, kalau sobi, anak bocah, dia juga belum ngerti, tapi ada penjelasan dia sendiri, tapi kita boleh, kalau kita sebagai orang tua, atau kita punya saudara, anak kecil, kita ajarkan kepada dia, dalam rangka kalim, tapi tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi kewajiban, karena dia pertama apa? dia masih belum menanggung perusahaan, dia belum ada beban taklif, belum ada beban taklif, orang majnun, sobi, ya ini tidak ada beban taklif ya, jadi mereka, hatta misalnya mereka minum khomer, itu nggak rusak, sampai dia sadar, nah, di keputusannya gimana di pengadilan Allah, ya Allah yang lebih tahu, oke, faslun berikutnya, yahrumu ala al-muhdifi, mas'ul mus'adhi wa hamdhi, sawa'un hamalahu bi'ilafatihi, aw bi'gayriha, wasawa'un massa nafsal maktubhi, awil hawashiyah, awil jilbi, ya, nah ini tentang diharamkan, atau dilarang, orang yang berhadap itu menyentuh mus'adhi, nah, tapi ini adalah perinciannya, ya, perinciannya apa? bahwa, kata beliau, sama saja, baik itu membawa mus'adhi langsung, atau membawa dengan sarana, jadi misalnya kita nggak langsung bawa mus'adhi, bawa mus'adhi, misalnya, ilakon itu sarana, atau sesuatu yang menjadi pengikut dari mus'adhi, jadi mus'adhi itu bukan kita bawa langsung, kita bawa tas, misalnya, bawa tas, ada mus'adhi, atau misalnya kardus, ada mus'adhi, itu maksudnya, kalau pendapat beliau, sama-sama haram, jadi kalau kita mau, dalam keadaan, baik kita bawa mus'adhi, secara langsung, ataupun, melanggungi, terantara, maka itu dilarang, wasawa'un massa nafsal maktub, awil hawashiyah, awil jilbi, begitu pula, kalau dalam keadaan hadat, tidak boleh kita langsung, menyentuh ayat Al-Quran, misalnya mus'adhi itu sudah terbuka, kita berhadap, terbuka, kita nyentuh tulisan yang ada, di dalam mus'adhi itu Al-Quran itu sendiri, itu nggak boleh, atau hawashiyah, awil jil, atau catatan kaki, misalnya, bukan kitab tafs, tapi ada beberapa kanan, walaupun sebenarnya tadi dibilang makro, tapi kalau ada hajat, ya tidak mengapa, nyentuh kakinya, tinggirannya, atau sampulnya, itu juga termasuknya orangnya muhdih, orang yang berhadap, begitu pula, kita memegang hariyukuh, atau misalnya sampul, sampul mus'adhi, gilaf, sunduk, sama maknanya, semacam kulit, kulit, sampul, mus'ad, atau bahkan kardus, atau tas, mus'adhi itu sama saja, bagi orang yang muhdih, itu tidak boleh untuk menyentuhnya, apalagi imam bawahnya, dan menurut beliau, ini adalah madhab yang paling sahih, ada pendapat ya, tapi pendapat yang minor, bahwasannya itu tidak dihukumkan tiga, tiga-tiganya, dari perkataan rumah, nah disini saya mendapatkan faidah dari salah satu guru saya, ketiga lagi ini, ini sebenarnya pendapat sahih, tapi ini pendapat ikhtiar yang menawahi sendiri, saya bilang, ada beberapa menawahi yang terkadang tidak harus jadi standar utama, salah satunya ini, karena ini pendapat yang sangat-sangat berat, syadid, pendapat yang sangat berat, kalau kita misalnya, menggang tas, atau sampul saja tidak boleh, kita harus berubuh lagi, menjadi keberatan dari kumat, ada keringanan, keringanan ini apa, pendapat yang diambil, bisa diambil adalah, kita dalam keadaan aktif, kita tidak akun kemusah, tapi pakai sarana, pakai ha'il, ha'il itu apa, semacam perantara, tas itu masih boleh sebenarnya, masih boleh, pegang mushab, atau misalnya kita pegang mushab, pakai sarung tangan, itu boleh, atau sesuatu yang ada perantara, yang penting tidak lempel dari pakaian, baju misalnya, tidak boleh, itu ada perincian lagi, ya itu adalah pendapat yang bisa dipakai, karena kalau kita ingin pendapat ini, ini pendapat yang memberatkan, kita mau megang tas saja, bagaimana para penjual buku, yang mereka tidak selalu, keadaan toh hur, mereka mau jual mushab, mereka harus dulu megang kardusnya, ini berat, yang minimal sekali adalah, kalau sudah ada ha'il, suatu perantara, tidak langsung pegang mushab, maka itu, tapi yang disepakati, kalau langsung, jadi, selain peringkatan, kita harus berbordokkan dengan hak, seperti itu, ini, menurut saya, ini sebenarnya, syadid, jadi mengenal, walaupun ini menjadi pendapat, jadi dari, dan tidak mengapa, kita milik pendapat, tidak milik pilihan mazal, atau pendapat, pertama dalam mazal, itu tidak mengapa, dalam mazal cari, bukan untuk cari keringanan, tapi untuk cari, kemudahan, aisyen, karena beberapa hal, yang kadang kalau kita lakukan, malah berat, Allah sendiri kan, kalau diperlukan mahu nafsan, tidak usah, Allah tidak memperbani, hamba-hambanya, dengan kesanggupan, jadi ada beberapa, kemudahan di sini, ya, gitu, perbolehkan, selanjutnya, jadi, kita, kalau megang kapan, yang ada tulisan Quran, kita bergaya dalam keadaan, baharu, dalam keadaan, baharu, ya, karena dihukumnya, seperti hukum, mushaf, ya Allah Allah, kita akan dihukumnya, hukum mushaf, jadi ini pendapat, bahan-hukumnya seperti itu, gitu ya, sama saja, baik itu sedikit, itu banyak, misalnya kita menulis, bismillah saja, depan itu kita menulis, bismillah, bismillah kan bagian dari Al-Quran, ya, apa, kecuali kalau berpendapat, tidak ada, tidak bagian dari Al-Quran, itu beda, ya, tapi kalau, yang menyatakan, pendapat, menyatakan bahwa itu bagian dari Quran, basmalah, pendapat jumhur, ya, maka, kita, ya, kalau itu memegangnya, beda kalau kita nulis, kalau itu, kan kita langsung megang, kalau kita nulis, itu baru, kalau kita toharah dulu, ya, kalau misalnya, ayat itu ditulis dalam rangka apa? Pengajaran, maka kaklin, bahkan kita tidak, boleh menyentuh, apaan tulis, memang terkesannya, hadit sekali, pada pabinat, tetap sekali, tapi ini ada hikmahnya, minimal kita, kalau misalnya, mau ngajar, apaan tulis, belajar itu kita toharah, minimal, dan itu kan, insya Allah, jadi keberkahan, ya, minimal sekali, kalau tidak toharah, kalau ada ayat, kalau ada ayat, jadi hikmahnya sebenarnya, biar kita menjaga wudhu, menjaga wahab, terlepas dari, berbagai hilaf-hilaf yang ada, di dalam madhab, bahkan dalam madhab, dalam masalah memegang, mushab, Allah wa'ala, aslun berikutnya, ida, 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 ou, orakal, mushafi, bi'udha, dili, fafihu, jawazi, wajahali, ashabina, awharuhu, maja, wazuhu, fafihu, al'iradun, min ashabina, li'annahu, bayru, masin, bayru, masin, wala hamilin, wathani, tahrimuhu, li'annahu, yu'adhu, hamil, bil waraka, walwaraka, ini tentang bagaimana kalau orang yang berhadap, orang junub, atau orang ha'yub, memenjang lebaran, membawa mushafi, tapi dengan, dengan kayu, misalnya, atau misalnya dengan, apapun lah, dengan kayu, dengan pensi, jadi nggak langsung, jadi dia pengen baca Quran, tapi nggak hafal Quran, dia nggak hafal Quran, orang junub, misalnya orang ha'yub, malah kita sampaikan, orang ha'yub itu, boleh laki-laki pendapat maliki, kalau mau, menerima kemudahan, ya, jadi, selama dia, sedikit-sedikit, untuk mengajak hafalan dia, maka diperbolehkan lah, dengan mushaf, yang kita selama jadi, wiri dan dia, jadi baca Quran, memang udah jadi ikutin, kalau nggak berutin, itu baru, nggak diperbolehkan, ya, atau orang junub, orang hamil, ya, kayak ngajak mushaf, nggak boleh, mesti bersuci jubh, gimana caranya, jadi kita langsung, nggak langsung, megang langsung, tapi dengan persil, dengan kayu, dengan daun, apapun itulah, tapi itu, di sini ada dua pendapat, tapi, saya singkat saja, al-har, ambil aja pendapat al-har, al-har-nya pejabat wajib, boleh, ya, boleh, dan itu juga dikasihkan oleh, ulama syafi'i dari Irak, ya, karena itu nggak langsung menyentuh, dan juga nggak membawa, jadi kita, kalau, apa, solusinya, kalau kita hadap, kita jubh, kita haril, dan kita pengen baca, kurang, tapi dari mushaf, karena nggak hafal, ayat yang dibaca, maka pakelah, pensil, atau kayu, ataupun, tinggal langsung nyentuh, kebaran tersebut, pendapat kedua, haram, pendapat kedua, kadang-kadang, sebagai tambahan, yang pendapat kedua, haram, ya, tidak diperbolehkan, tapi yang lebih, yang pendapat yang bersama, boleh, sekarang kalau begini, kita pengen, dengan mushaf, tapi nggak pakai perantara, kayu, pensil, ataupun sebagainya, tapi dengan tangan, tapi caranya, nggak pakai langsung dengan tangan, jadi begini, misalnya dengan baju kita ya, kalau yang lebar, enak, kalau yang nggak lebar, susah, misalnya lebar, tangannya dimasukin, begini misalnya, terus kita baca dengan, tangan seperti ini, membuka dengan, seperti ini, boleh nggak, pendapat yang kuat itu, bagaimana pendapat yang terbar, disini katanya, haram, tutup haram, kenapa, karena perantaranya itu, nempel dengan, nah ini mesti diperhatikan ya, jadi perantara yang diperbolehkan, itu yang nggak nempel dengan tubuh, lengan baju, ini kan nempel dengan tubuh, walaupun kita buka, ini kan masih dengan tangan, bukan dengan tangan, maka tidak diperbolehkan, karena nempel dengan tubuh, dan itu sebenarnya, bukan lengan yang terdipenangkan, sendiri, cuma diberi perantara, dan perantaranya, nempel dengan tubuh, nah itu yang di barang, ada pun dengan kayu, pensil, kan nggak ada di antum, ada tubuh antum, yang di tubuh antum, ada pensil, kayu, nggak mungkin kan, itu kan pasti dari, bukan tempel dengan tubuh kita, maka dia berbolehkan, gitu ya, jadi syarat, solusinya, kalau antum sedang berhadap, pengen buka musah, jurnuh, atau harim, pengen apa, pengen baca Quran, tapi nggak hafal, itu buka musah, caranya, pakai perantarnya, yang tidak nempel dengan tubuh, ya begitu ya, itu solusinya, baik, sekarang bagaimana, seorang muhdi atau junuh, ya, apa namanya, menulis, Al-Quran di musah, boleh nggak, saya singkat aja, boleh kalau dia nentuh, boleh kalau nggak nentuh, syaratnya, jadi kalau nulis, dia nulis, jadi penulis musah, kalau dia dalam keadaan muhdi, atau junuh, dan belum sempat tahu harim, maka sepertinya, dia tidak langsung menyentuh, jadi bagaimana caranya, biar nggak nentuh bagi musah, ya, angkat dulu tangannya, nulis lah itu, karena kalau nentuh, maka harim, ya, kalau gitu dia harim, ya, kayak gitu ya, tadi termasuk juga, ada perbedaan pendapat, kalau tadi nyentuh, tapi nggak nyentuh, gimana, pendapat nangkotnya diboleh, pendapat ketiga, mengatakan harim, haram, pendapat ketiga, boleh bagi muhdi, nggak boleh pakai juluh, tiga pendapat, tapi ambil yang mudah, yang sahih, yang sahih, dibolehkan, selama nggak nentuh, jadi masalah itu, kalau nyentuh langsung, itu yang nggak, ya, paslun, kita lagi insya Allah, tiga pasal lagi, terakhir ini, idha masal muhdih, awil junub, awil ha'yad, awhamala kitaban, min kutub al-fiqti, awu ghaidihi, min al-hulumi, wafihi ayatun min al-Qur'an, awu thawban mubarzan, bil-Qur'an, awu darahim, awu dananir, mankushatan bihi, awhamalamata'an, jumlatihi musha'kun, awu lamasal jidara, awil halwa, awil hu'bizal mankushabihi, pal madhabus sahih, jawazuhada kullihi, li'annahu laysa bi-musha'f, wafihi wajihun, annahu haram. Sekarang kalau nyentuh, sesuatu yang didalamnya ada Al-Qur'an, tapi Al-Qur'an itu tidak menjadi suatu, dominan di dalam tempat tersebut, ya, karena dia kan, dan jelas itu bukan musha'f Quran, karena Quran itu hanya sebagai tambahan dalam tempat tersebut apa, misalnya buku, ya, buku-buku syari'i, ya, misalnya buku hadith, buku fikih, buku-buku ilmu lainnya, tapi dalam situ adalah Al-Qur'an. Atau misalnya, apa, baju yang dibordir dengan tulisan Al-Qur'an, kaligrafi Al-Qur'an. Atau misalnya, dina dirham, pada zaman dulu kan kakak dina dirham, ada ukirannya dalam Al-Qur'an. Atau misalnya, apa namanya, barang bawaan, misalnya bawa tas, yang ada musha'f, ya, atau misalnya, dinding, atau makanan, makanan yang ditulis Al-Qur'an. Gimana hukum nyentuhnya, kalau kita ada Al-Qur'an berhadap, atau junub, atau haryuk, maka disini jawabannya boleh. Sohikra, karena dia tidak teritulis sebagai musha'f. Jadi, misalnya kita, tinggal kita, tibian aja, tibian aja, tibian aja, kita hadapi, dan Al-Qur'annya hanya beberapa saja disini kan, kalau kita nggak wudhu pun nggak masalah, gitu ya, karena dia bukan musha'f. Atau misalnya, dinding kaligrafi, atau makanan, itu kan bukan musha'f, makanan ada tulisan Al-Qur'an, itu bukan musha'f. Jadi, tidak mengapa menyentuh dalam keadaan, muhdif atau yuluf. Waqalaqbal Qubati Abul Hasan Al-Mawar'i fi kitabihin al-Hawun, wa yajuzu mastuthia bil-mubarraza bil-Qur'an, wa la yajuzu lubusuma bil-khilaf, anna al-maqsuda bil-lubsima tabarruf bil-Qur'an. Wa hada al-lazhi qalahu ba'ifun, lami wafiqu ahadun alaihi fima ra'aitu. Balasarraha sya'fu Abu Muhammad al-Juwayri, wa gairuhu bijawazilu bisihak, wa zahu wa s'awabu wa bahu ahlam. Ada pendapat tambahan, tapi ini, enggak dianggap, enggak apa-apa ya, karena ini pendapat di lemahkan, tidak ada yang menyatakannya. Perkataan siapa? Al-Mawardi, dalam kitab Al-Hawun. Dia mengatakan di situ, orang yang pakai baju, yang ada bordiran, khali-khali al-Qur'an, itu enggak apa-apa nyentuh, kalau dalam keadaan berhadap, atau junub, atau ha'il. Tetapi, enggak boleh pakai. Kenapa? Karena memakainya itu dalam rangka tabaruk. Dan untuk tabarukan itu, dia mesti bersuci dulu, menurut Imam Al-Mawardi. Tapi kata Imam Nawawi, ini waif ini. Enggak benar ini. Enggak ada yang semangat itu, pendapat ini nyeloneh. Enggak sepenyeloneh, lemah minimal. Lemah. Dan pendapat yang kepat apa? Boleh. Jadi, baju yang di bordir dalam Al-Qur'an, atau kaligrafi, kita dalam keadaan muhdif, atau junub, atau ha'il, boleh dipakai. Boleh dipakai, dan juga dipegang. Ya sahih. Ya sahih. Wa'amma kutubu tafsir Al-Qur'an, wa'inkana Al-Qur'an piha aksar min wairihi, haruma masuha wa hamduha. Wa'inkana wairu aksar, wukama huwa al-galib, mafihi thalatatu aujuh. As-sahuha la yahrum, wa'at-hani yahrum, wa'at-harifu, intana Al-Qur'an bifaddi muntamay, izin, b'ghalaqin, aw-hamratin, wanahbihimah, harum. Wa'illam yatamayyaz, lab-yahrum. Wa'ala sahibut ta'imah min ashabina, wa'idha qula la yahrufah wa makhruhun. Panjang banget ya, saya perlukan saja deh. Kalau untuk kita tafsir Al-Qur'an gimana? Nah, kalau untuk tafsir Al-Qur'an gimana? Mudahnya gini, saya mudahkan saja. Kalau lebih banyak Al-Qur'an, lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'an, maka mesti diperbolehkan kita melihat apa-apa berbubu. Tapi kalau misalnya lebih sedikit tafsirnya, maka itu kita harus berbubu dulu. Gimana cara ngitungnya? Kan kita gak semangin ngitung. Contoh misalnya yang disini disampaikan di catat kaki ya, di catat mantan min hajj, tafsir jalan lain. Tafsir jalan lain itu dihitung oleh para ulama pada zaman itu dihitung lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'an. Maka diperbolehkan untuk memikirkan tanpa berbubu. Begitu ya. Ada pun kalau kita gak tahu gimana, maka dikembalikan ke arah hukum asal itu adalah tafsir. Kita tafsir bukan mushaf secara utuh. Maka masih diperbolehkan juga untuk memegang. Tapi lebih ahsan, lebih baik, dan menghindari khilaf yang ada, kita berbubu. Berbubu. Ya, seperti itu. Dalam rangka untuk menghormati Al-Qur'an di sana. Walaupun Al-Qur'an di situ sudah banyak dibumbuhi oleh kalimat-kalimat tafsir dan hal-hal lainnya. Seperti itu. Wama kutubu hadithi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fa'il lam yakun piha ayatun minal Al-Qur'an lam yahrum maszaha wal awla an la yam maszaha illa ala quhara wa in kana piha ayatun lam yahrum maswa al-madhad bal lukrah wa pihi wajibun anna hu yahrum wa huwal wajibun ladi ikutu bil-fiqah. Kalau kita bayang kitab hadith, misalnya kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Arabain Nawawi bagaimana? Kalau ada Al-Qur'an di situ maka itu disunahkan untuk berhubung gak sampai wajib karena kan kitab hadith dia bukan musad disunahkan untuk berhubung lebih utama tapi kalau gak ada Al-Qur'an maka tidak mengapa jadi ada berhubung contoh misalnya ya jadi ini penempatahkan itu ada Al-Qur'an atau enggak di dalam itu kalau ada Al-Qur'an maka disunahkan untuk berhubung disunahkan untuk berhubung khusus untuk kitab tafsir ditekankan sekali untuk berhubung karena disitu ada Al-Qur'an dengan 30 juz beda kalau tafsir hanya sebagian tapi secara umum kita tafsir itu berhubungan dengan Al-Qur'an ada pun kitab-kitab lain kitab hadith, kitab piki yang ada Al-Qur'an walaupun sedikit maka disunahkan karena ada Al-Qur'an disitu disunahkan berbeda kalau kitab yang gak ada Al-Qur'an sama sekali seperti mata-mata mata-mata ringkas jazariah atau boyat takrib atau nukbatul fikar itu kan gak ada pukulan sama sekali maka ya itu gak jelas gak ada perintah untuk sunah untuk berhubung tapi mau berhubung silahkan kalau berhubung itu apa? menghormati ilmu yang ada di dhati dalam sana seperti itu ya jadi kesimpulannya seperti itu begitu kok dengan ayat yang dimansuh yang dihapus mungkin di sekarang kita sudah gak ada ya biasanya ayat mansuh itu di kitab-kitab tafsir atau di kitab ulumul Quran kalau ada ayat misalnya dulu ini ayat lalu dimansuh kita tidak mengapa tidak harus berhubung ketika memegang buku atau kitab atau tafsir yang ada ayat ini apa namanya begitu pula kalau tahu dan Injil tahu dan Injil ini walaupun juga kalam umum cuman sekarang sudah banyak ditarif banyak didistorsi banyak yang lewat jadi tidak ada harus baik aslun saya singkat saja ini bagaimana hukum orang yang untuk mus'af tapi di badannya ada di apa di apa di apa di apa namanya di di badannya ada najis misalnya tangan dia dia kan najis ada darah yang banyak atau misalnya kotoran-kotoran hewan dipegang jentuh mus'af gimana disini disampaikan haram pada badan yang enak najis kalau tangannya tangannya gak boleh apa namanya apa namanya tangan jentuh tangan yang ada kotoran jentuh mus'af tangannya doang gak boleh tangan misalnya tangan kanan tangan kanan tangan kiri boleh gak boleh atau sebaliknya yang kota badan lain yang kena najis gak boleh itu yang sahih hanya bagian badan itu yang gak boleh pendapat lain di kalangan madem syaf ini ada mengatakan gak boleh selama badan untuk badan najis dimanapun itu berada maka gak boleh untuk juga mus'af sekalipun tapi di pendapat yang di diingkari oleh mengenai adalah boleh pada badan yang tidak kena najis ada pun yang kena najis maka harus di uji dulu baru berada mus'af berikutnya malam yajitma'an fatayif mamahayitu yajuzulahu tayammum yajuzulahu mas'ul mus'af sawa'ul kana tayammumuhu dissalati awli wairiha mimma yajuzul tayammumulah wa amma malam yajitma'an wala turaban fa'innahu yusalli yusalli ala hasabi hali wala yajuzulahu mas'ul mus'af liannahu muhdih wajawazna lahu salah sebenarnya pembahasan yang sudah pernah dibahas tapi diulang-ulang lagi dan penegasan jadi ini tentang tayammum kalau orang misalnya dia gak dapat air orang muhdih atau orang jumuh dia gak dapat air untuk bertahar gimana hukumnya maka disini kata beliau jelas gak boleh tayammum adalah salah satu solusi dia untuk megamusha ya ya akun-kun-kun akun-kun jadi begini jadi kalau orang dia gak gak dapat air maka dia boleh tayammum dia boleh tayammum pertama untuk sholat kalau sholat itu kita pernah bahas di pasal-pasal sebelumnya sholat itu untuk pertama kalau dia gak dapat air maka dia untuk menghormati waktu tapi nanti dia mesti ganti tapi kalau udah tayammum maka dia cukup terhitung sholat begitu pula kalau tayammum untuk megamusha maka juga diimper bolehkan berbeda kalau dia gak dapat air dan gak dapat tubuh atau tanah yang bisa tayammum maka dia sholat masih boleh untuk hormati waktu untuk menghormati waktu dan mesti diganti nanti kalau dapat lagi tapi yang untuk megamusha gak boleh jadi kalau orang gak bisa tayammum gak bisa dia gak boleh megamush kenapa? karena kalau sholat itu dia kan kanat alal mu'mininah kita bermukut sholat itu sudah ada waktunya sementara pegamusha itu bebas kata misalnya maka kalau kita gak dapat air gak bisa tayammum juga maka kita jangan pegamusha sampai kita bisa minimal tayammum baru diperolehkan gitu ya dan ingat kata beliau disini untuk darurat aja nanti kalau udah ada air segera tayammum dengan air gitu ya jadi megamusha di kalah sudah tayammum itu darurat darurat nanti kalau dapat air maka bersegera untuk tahara dengan air jadi kita terus tayammum jadi kalau bisa tayammum tayammum nah sekarang ada kondisi darurat banget nih dia belum belum tayammum tapi tiba-tiba ngeliat musa pengen dibakar ya atau musa pengen tenggelam harokin itu min harokin itu harokin itu adalah apa kebakar warokin tenggelam atau tiba-tiba musa jatuh ke tempat najis atau jatuh ke tangan orang kafir maka dia boleh langsung ambil ya tanpa mikirin dia berhadas atau jurup atau haif kenapa karena itu darurat ya demi menyelamatkan musa nanti diperbolehkan jadi kondisi ada kekhawatiran yang sangat disitu maka diperbolehkan walaupun antum atau antunna itu adalah kataan apa tahara gitu ya dua pasal lagi terakhir wajib tidak bagi seorang wali atau pengajar memberikan beban pengajaran kepada anak kecil ya suabi nombayis ya anak bocah yang kita menjelang balik gitu ya untuk toharah setiap membawa mushaq atau misalnya papan tulis yang dituliskan Al-Quran tadi kita bahas ya kalau papan tulis di dalamnya ada Al-Quran itu kita harus berhubung karena dihukum dalam hukum mushaq kalau nggak kita wajib mengajari anak kecil seperti itu disini ada pendapat dari kalangan ulama syafir yang pasal adalah tidak wajib untuk diajarkan karena mereka lebih khawatir keberatan karena ada kesulitan tapi nggak apa-apa sesekali jadi nanti kalau ada anak kecil kita jangan langsung nggak boleh haram jangan pelan-pelan karena mereka perlu didikan pelan-pelan seperti itu beda kalau sudah yang balik kalau sudah balik itu harus wajib oke pasal terakhir saya juga catur bentar ya tentang jual-beli mushaq terakhir maksud saya boleh nggak jual-beli mushaq yasih hubayu al-mushaq wa shira'u wala karahata fi syarok syirok iji wa fi karahati bayi'ihi wajah ashabina asahihumma wa wa nasu syafi'i annahu lukrah kalau secara hukum asal jual-beli mushaq itu boleh baik itu jual syirok itu beli boleh sah jual-beli ya wala karahata fi syirok iji syirok iji tidak ada kemakruhan di dalam membelinya tetapi dalam masalah jual tadi kan bisa ada masalah sah tidak jadi kalau kita liusul fikir ada hukum wada'iyah ada hukum taklifiyah kalau sah atau batil itu hukum wada'iyah kalau makruh halal haram makruh mubah itu hukum taklifiyah kalau dibilang sah tapi apakah itu mubah atau halal atau haram kalau haram enggak ya karena kalau ya sih berarti enggak haram tapi hukumnya apakah halal atau kemakruh atau mubah kalau untuk beli beli mushaq itu enggak ada kemakruhan tapi kalau untuk jual nah itu ada dua pendapat di kalangan pendapat kalangan rumah syafi'i yang berdasarkan nas dari syafi'i sendiri bahwasannya itu yang lebih sahih adalah makruh jual jualnya kalau belinya enggak agak unik ya jadi gimana kita bisa beli kalau enggak dijual tapi itu perbedaan pendapatnya seperti itu jadi kalau belinya itu enggak makruh tapi kalau jualnya makruh tapi sah sah jual belinya sah itu mesti bedakan antara taklifiyah dengan hukum wabayyah dari kalangan tabi'in ada juga yang mengatakan enggak enggak makruh jual dan beli silahkan mubah jualan beli itu mubah baca bahasan Basri siapa lagi Al-Qamah Ibn Sirin dan beberapa nama-nama ulama tadi yang dibacakan dan ada juga sebagai memakruhkan baik itu jual ataupun beli sebagian ulama lagi jadi kalangan kabirin dan para sahabat memakruhkan menjual dan membeli secara khusus menjual mereka memang menjual musad ini saya kenakan seperti menjual kayak ayat Allah seakan-nakan seperti itu atau mereka merasa tangan mereka tidak panas menjual musad kalau kurang tapi ala kulihal bermudahnya kita ambil pendapat yang sudah dirajikan mengawesi jadi memang itu pada zaman memang kekhawatiran kekhawatiran musad kurang bercampur dengan alam-alam lain dan menurut itu berhajatnya belum seperti sekarang kalau sekarang kita sangat berhajat sekali dengan jualan musad karena kita butuh dalam itu apalagi mayoritas kita tidak hafal Quran kita bisa mengapa pendapat yang membolehkan jualan limus lalu bagian terakhir jadi jadi kalau untuk dan juga pendapat tadi pendapat Shafi'i juga sama ya jadi untuk beli gak apa-apa untuk beli gak apa-apa ada keringangan tapi kalau untuk jual itu ada harohah ada kemakruman Allah 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 tapi ini kita bilang apa namanya kita kebanyakan masalah hukum jual beli masalah boleh dan tidak ada dari khusus yang melarang jadi yang bilang makro ini karena kekhawatiran terhadap musad dan juga pada saat itu memang kebutuhan kepada musad tidak seperti sekarang jadi kita kita masih insya Allah masih diperbolehkan karena hukum maksimal makro tidak ada yang bilang haram baik selesai jadi ini kembali-kembali selesai Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang kita ke bab 10 ada gak disini bab 10 ini ada indeks dan ini saya bacakan dalam riwayat jadi saya punya riwayat yang bersambung sampai mengawali dari guru-guru saya ada yang membacakan sampai bab 9 jadi ada yang menyatakan tapi ada juga mengatakan ini yang lebih mungkin jadi muktamad yang lebih rekomendasi yang lebih jadi sandaran utama bab 10 ini adalah termasuk tulisai mau sejual sehingga kalau dalam riwayatan untuk mendapat salatnya kita mesti baca juga ini agar sempurna tidak hanya sebagian baik ini bab 10 hanya saya baca tidak ada penjelasan ini hanyalah footnote yang sebelumnya indeks saja saya akan baca cepat saya akan baca cepat saya akan baca cepat ilaiha bi-awjazil isyarat atau armizu atau armizu ila makasih diha bi-akshari al-ibarat waqtasiru alal asahi di mu'azamil halat wa'awwalu dhalika al-khutbah di alhamdulillah di jamiil sifat di sifat ilai ta'ala kila ma'anahu al-mufadil wa'kila gairu dhalik al-mannanu ruwaini anali bin talib wa'karamu wajah anna ma'anahu al-ladiyyadau bin nawali qabla su'al wa'kawlu al-ghina wa'as-sa'ah al-hidayah al-taufiq wal-lubku wa'yukal wa'adana lil'iman wa'adana lil'iman wa'adana lil'iman sa'irun di makna baqi ladaihi indahu muhammad sumya nabi sallallahu muhammadan lika fatihi salih il-mahmuda ala abnu farisin waghairuhu alhamallahu ta'ala ahlahu dhalika lima alima min jamiil sifat wa'kari wa'karumash wa'karumash amailihi ta'addaq ala ahlul lubah wa'kaluk kulan ta'addaq kulanan idhabarahu wa'naza'ahu al-galaba awuh bi'ajimu'ihim bidhomm al-mimi wa'fatiha wa'adama shuraqan ay jami'im wa'afham ayi patah wa'galaba wa'akhluku bidhomm lami wajuzul fatuhah wal-yahu fihima maktuh wa'yajuzul dhamm l-yaki ma'a basr lami wakaluk halak al-shay wa'khalk wa'khaluq wa'akhlaq idhabali wal-muhuduh nana tam-habu jalalatuh wa'halawatuh istabharahu hafidhahu zahiran al-wildan ad-alwildan al-sibiyan wal-al-hadatan bifakhi al-hami wal-tali wal-hadat wal-haditha wal-huditha bimakna wa'huwa wakuu ma'lam yakun al-malawani al-layl wal-nahar al-ridwan al-ridwan al-adam wal-akhalk wa'l-adhan wal-huditha wal-adhan al-anim al-jamigat al-anim al-adam 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 Assalamualaikum up test test Tiba-tiba mati Selanjutnya Jadi Al-A'lam jamu alamin Wahu maa yustadallu bihi Ala tariqi min jabalin waghairi Sumya al-alimul bariq Bithalika li'anahu yuhdada bihi An-nuhak Al-a'l-uqul Wahiduha nuhyatun Bi-bam min nuni Li'anaha tanha sahibaha Anil qaba'ih Waqila li'anah sahibaha Yuntaha ila aqlihi wa ra'ihi Walabu aliyin al-farisi Yajuzu an yakuna Nuhak masdaran Wa an yakuna jama'ankal ghoraf Dimashk Bika siddali Fafat hilmimi al-mashhur Wahaka sahibu Madhali'il anwar Kasral mimi Aydan Al-mukhtasar Maqala lafudhu Wa kafirat ma'ani Al-atida Al-hadiratul muadda Abtahil atadurra' Attawfiq Kha'lku qadratil ta'ah Hasbuna Allah Ayuh khafina Al-wakil Al-mawkulu ilayhi Waqila al-mawkulu ilayhi Tadabiru khalqihi Waqila al-qa'imu Bisbi masalihi Kha'lqihi Waqila al-haafib Ana ul-layli Sa'atuhu Fi wahidih Ar-ba'u lughati Inan wa'anan Bi kasri al-hamzati Wa fatiha Wa inyun Wa inyun Wa bil-byliya'i Wa al-wawi Wa al-hamzati Maqsuratun Fihima Wa mithluhu Al-ala An-ni'am Wa fi wahidih Al-lughatul Ar-ba' Ilay Ilan Wa alan Wa ilyun Wa ilwan Haka Hada kullahu Al-wahidi Al-infaqul Mamduhu Fi syar'i Ikhraju Al-mali Fi Ta'atillahi Ta'ala Tijaratun Lantabur Ay Lantuhlik Watafsad Watafsud Al-safara Al-malai Katabah Al-bar Rajam Ubarun Wahua Al-muti'ah Yatatata'ah Ay Yash Taddu Yashak Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah Ibn Qais Mansubun Ila Al-Ash'ar Jaddu Al-Qabilah Al-Uttrujah Bidham Al-Hamzati Warra'i Wahiya Ma'rufatun Qala Al-Jauhari Qala Abu Zaid Yukal Turunjah Wa fi Sahih Al-Bukhari Fi Kitab Al-Ada'ima Fi Hada Al-Hadith Mothal Al-Uttrujah Abu Umama Al-Bahili Ismu Siday Ibn Ajlan Mansubun Ila Bahila Wal-Ghibtah Tamani Mithluha Min Ghairi Wazawaliha Wal-Hasad Haramun Wal-Ghibtah Fil-khayri Mahmudatun 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 Wal-Muradu Bi-Qawlihi Sallallahu Alayhi Wasallam La Hasada Ila Fithnatayni Ayla Ghibtah Mahmudatun Yataakadul Ihtimam Bihah Ila Fithnatayni Al-Tirmidhi Mansubun Ila Tirmid Qala Abu Sayyid Assam'ani Hiyya Al-Baldatun Qadimatun Ala Tarafi Nahrin Balgh Ladhi Yukalulah Jaihun Wa Yukalul Fin Nisbati Ila Ila Tirmidhi Bi Kasrit Ta'i Wal-Mimi Wabid Fath Ta'i Ma'a Kasri Al-Mimi Thalafat Awjuhin Hakah Sama'ani Abu Sayyid Al-Khudri Radiyallahu Anhu Ismuhu Sayyid Ibn Malik Mansubun Ila Bani Khudrah Abu Abdirrahman Ahmad Ibn Shuaid Abu Masud Al-Badri Ismuh Ukubata Bani Amr Sakan Badran Sakan Badran Walam Yashhad Zuhri Wal-Bukhari Waghairu Waghairuhuma Syahidaha Ma'a Rasul Allah Sallallahu Alayhi Wasallam Wad Darimi Abu Muhammad Abdillah Ibn Abdirrahman Mansubun Ila Darimin Jaddil Kabilah Syahir Allah Ta'ala Ma'alimu Dinihi Wahid Wahidatuhah Syahira Kala Al-Jawhari Wa'yukal Fih Al-Wahidat Syahara Al-Bazzar Sahib Al-Musnad Wabir Rai Fih Akhirih Luhd Al-Qabr Luhd Al-Qabr Luhd Al-Qabr Bifat Al-Lam Wabam Mihah Nugatan Mushhuratan Al-Fat Al-Fat Al-Af-Sah Wahwa Shakun Fih Janibih Al-Qibli Yudkhal Fih Al-Mayyit Yukal Abu Hurairah Ismu Abdurrahman Ibn Sahar Al-Asah Minahwi Thalafina Qawlan Kunya Bi Hurairah Kanad Lahu Fis Fis Gari Wawak Awal Man Kunya Bi Hadha Adhanani Bi Al-Har Ay A'lamani Wa Ma'anahu Azhar Muha Rabati Abu Hanifa Ismu Numan Ibn Thabit Ibn Zawta Al-Shafi'i Abu Abdillah Muhammad Ibn Abbas Ibn Mu'athman Ibn Shafi' Ibn Sa'ib Ibn Abdi Uba'i Ibn Abdi Yazid Ibn Hashim Ibn Abdi Mubtalib Ibn Abdi Munaf Ibn Qusay Al-Shalb Bifat Hitha'i Al-Muthala Tha'i Iskan Al-Lam Wal-A'ib Kuna Fa' Jam'u Hanif Wa' Was Mustaqim Waqilal Ma'il Ilal Haqq Al-Mu'arid 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 Bayna Huma Mansub Ilah Tustar Madina Al-Mu'arif Al-Muhasibi Bidham Al-Mimi Qala Sam'ani Qala Lahu Dhalika Lahu Kana Yihasab Nafs Hwa Mim Jum' Alahu Ilmu Zahiri Wal Al-Batil Arful Jinnah Arful Jinnah Bifatih Al-A'ini Wa'iskan Rai Wabil Fa'i Raih Ha Fal Tabaw Ma'adahu Min Al-Nar Ay Fal Yanzil Lulatun Bidham Dhali Wall Al-Tawiya Bifatih Al-Tai Wa Qala Ahl Lugha Hiyad Dhamir Al-Taraq Jum' Tar Kuwa Wa'yya Al-A'zmu Alladhi Bayna Thugri Nakhri Wal At Wal At Yajeris Hilaqan Bifatih Lai Wa Qas Lugha Abn Ma Jahu Abu Amd Allah Muhammad Ibn Yazid Abu Darda Ism U' U'aymir Wa Qila Al-Sikhtiyani Bifatih Sini Wa Qasru Al-Tai Waqala Abu Amar Ibn Abdelbar Kana Ayub Yabih Al-Juruda Bilbasra Wa Lihada Qila Al-Sikhtiyani Al-Bara'ah Bifatih Al-Baa'i Masdar Bar'ah Bar'ah Ar-Rajulu Wa Bar'ah Bifatih Ar-Raa'i Wa Dhammaha Ida Faq Ashabah Halqat Al-Ilim Wa Nakhwi Yab Yiskan Lami Wahadi Al-Fasya Masyura Wa Yukal Bifatih Al-Logatin Qalilaha Tathalad Wal-Jawhari Waghairuhuma Ar-Rifqah Ar-Rifqah Bidham Min Ra'i Wa Qasir Lugatan Qiyadatul Mut'a'alimim Bikas Al-Qaf Al-Masyar Al-Jama'atul Ladina Amruhum Wahidun Qawluhu Wayun Fidunaha Bin Nahari Ayy Amaluna Biha Bima Fihat Abu Suleyman Al-Khattabi Ismu Ahmad Az-Zuhri Wa Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim Ibn Abaydillah Ibn Abdillah Ibn Shihab Ibn Al-Harif Ibn Zuhrah Ibn Kilab Ibn Murrah Ibn Ka'ab Al-Basri Bifatih Al-Ba'i Wa Qasriha As-Shaabi Bifatih Sin Ismu Amir Ibn Shah Rahil Bifatih Sin Tammimud Dari Mansubun Ila Jaddin Lahu Smuh Dar Wa Kaila Mansubun Ila Darin Wa Maudi Bisahil Yukal Yata'abbedu Fihi Wa Qila Wailu Dhalika Waqad Abu Waktu Al-Ikhtilaf Fihi Fih Awali Syarhi Sahih Muslim Suleyman Ibn Iter Bikas Al-Aini Muhmala Wa Iskan Al-Muthanna Faw Ad-Daw Ad-Daw Raki Bildialim Muhmala Muftuhah Thumma Wawin Masakina Thumma Ra'in Muftuhah Thumma Khaafil Thumma Ya In Nasab Wa Qila Innah Zaman Yusam Muna Nas Nasika Dara Dara Kiyan Waqil Nusbat Ilah Dara Ya Bildatin Bifaris Au Gairi Ha Masuk Ibn Zadan Bizzay Bid Dhali Mu'jama Aulu Yachtabi Ay Bin Yun Sibu Atu Yan Sibu Saki Yachtabi Ala Multak Saki Fof Fikhaid Yaf Fikhaid Yaf Biyadi Biyadai Yaf Biyadai Biyadai Bidham Al-Ghazali 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 Al-Muhammad Ibn Al-Muhammad Al-Fatih Bifatih Sadi Wa Qasri Al-Rai Wa Qila Yajuzu Fath Al-Rai Wa Laysa Bishayin Abul Ahwas Bilha'i Wassad Al-Muhammad Taini Wasmoo Awf Al-Malik Al-Ghushami Bidham Al-Ghazali Al-Fatih Al-Muhammad Mansubun Ila Yusham Jadil Qabilah Al-Fustat Fihisit Logatin Fustatun Wafussat Wafussatun Bita'ibadal Wafussatun Bita'ishdisin Wa Al-Fa Fihina Mabumatun Wa Maqsuratun Al-Murad Bihil Al-Khayma Walmanzil Ad-Dawi 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 Bifatih Dali Wa Qasri Wa'i Wa Tashidid Ya Sawutun La Yufham Al-Nakha'i Bifatih Nani Walha'i Mansubun Ila Nakhay Yujad Di Qabilah Halab Ushah Bifatih Lami Wajuzu Iskanuha Fil Logatin Qalila Ar-Rakashi Bifatih Rai Watakfif Al-Qafi Al-Qadha Kal'udi Wa Futat Al-Khazafi Wa Nakhbih Hima Mimma Yutnas Masjid Minhu Suleyman Minyasar Bil Muthanna Thumma Bissini Muhmala Abu Usaidin Bi Alhamdul Hamzati Al-Qasrihat Dogatan Bakaruhuma Abu Abidah Bini Jawaliqi Wa Farisiyun Muarrab Wa Bil Arabiyat Al-Mahda Hrudun Hrudun Hamzat Al-Qasrihat Karasi Adarasi Yuzufi Tashrid Yai Watakfif Wa Kallu Ma Kana Min Hada Wahiduhu Mushadadan Jaza Fi Jam'i Tashrid Watakfif Ar-Ruyan Bidambi Rai Wa Iskan Lwawi Mansubun Ila Ruyyan Al-Badlati Ma'rufa Qauluhu Ala Hasa Bihalihi Bifatih Sin Ay Ala Qadri Tauqatihi Al-Hammam Ma'rufun Waw Muzakkar Ainda Ahli Lugah Al-Hushush Mawadih Al-Azirah Wal-Bawli Wal-Mut-Takhwadah Lah Wahiduhah Hushun Bidham Al-Ha'i Wa Fatih Hal Lugatan Hajru Al-Insan Tuhijru Insan Bifatih Al-Ha'i Wa Qasri Hal Zay Zorarah Bidham Zay Ahmad Ibn Abil Al-Hawari Bifatih Al-Ha'i Wa Qasri Raky Min Human Lief Tah Rah Wa Kana Shaykhuna Abu Al-Baqa Khalid An-Nab Lusi Rahimah Allah Yah Yah Kim Yah Kih War Raba Makh Tara Hwa Kana Ala Allam Waktihi Fih Hadha Al-Fan Ma Kama Lita Hkik Fih Abil Hawari Abil Mas Jimim Wabizay Ismuh Awas Awas Bin Abil Allah Waqila Awas Bin Khalid Habtar Biha'i Muhmala Maftooha Thumma Ba'in Mwohada Sakinah Thumma Ta'in Muthanna Min Fawku Maftoohatin Thumma Raha Ar-Rajul Salih Walqaim Bi-Huquq Allah Ta'ala Wa-Huquq Al-Ibad Kada Kala Al-Zajjaj Wasahib Al-Madhali Wawayruhuma Abu Dharrin Ismuh Jundub Waqila Murayruh Bi-Dhammil Muhada Waqtak Rirra Ijitarahu Sayyat Ak-Tasabuha As-Shiar Bi-Kasishin Al-Alamah As-Shiar Bi-Kasishin Wasayir Wasayir Al-Ruqik Alladhi Yakunu Finna'li Ala Zahal Al-Qadam Wa Musalamah Ismuh Hindun Waqila Ramlah Wa Layisarih Bishayin Abdullah Ibn Mubu Kaffal Bi-Dhammil Al-Mimi Wa Fatih Al-Ayni Al-Mujama Al-Fa Al-Laghat Bi-Fatih Al-Gayni Al-Mujama Wa Iskan Al-Laghat Wa Iktilaat Al-Aswat Al-Jum'ah 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 Bi-Dhammil Mimi Wa Iskan Wa Fatih Ha Al-Furra Wal-Wahili Al-Mu'u'udhat Bi-Kasri Al-Wawi Al-Awza'i Ismuhu Amdur Rahman Ibn Amr Imam Al-Sham Fy'asri Manasubun Al-Wawi Babi Babi Firfaradis Min Dimash Yukalulahu Al-Awza'i Wa Qila Ila Qabilatin Wa Qila Guayru Thalika Arzabun Bi-Aynin Muhmalatin Maftoohatin Thumma Rain Sakina Thumma Arzain Maftooha Thumma Yain Mwahada Thumma Ba'in Mwahada Buraida Ibn Al-Husayb Bidhammil Ha'i Bifatih Tussadi Wabifatih Sadi Al-Muhmalatayni Fadalatu Al-Qayna Bifatih Al-Qafi Hiyal Mughaniyah Quba Lahum Ay Khair Lahum Kada Kala Ahlu Lohga Al-A'amash Suleyman Ibn Mihran Abu Al-Aliya Bil'ayn Muhmalat Ismur Rufay Bidham Rai Abu Lubaba Al-Sahabi Bidham Lami Ismuh Bashir Wa Qila Rufa' Ibn Amd Al-Munzir Al-Gashama Al-Walama Kalu Aynahu Tadriyan Ayn Yansab Bidham Uma Bifatih Al-Tai Al-Muthanah Min Fawq Bikasri Rau Makhatbukum Aysa Shaknukum Al-Ayyam Al-Makdoodat Ayyam Al-Tashriqi Al-Thalaf Bada Yom Al-Nahar Tashmitu Al-A'atis Wabishin Wabishin Al-Qafal Al-Mazkuru Huna Wal-Marzoo Wal-Marwazi Abdullahi Bin Ahmad Yaqqrin Al-Tayqrin Al-Bagawi Mansubun Ila Madinah Bain Harrah Wa Marwin Yaqqalu Lahu Aydan Bagsyur Wasmuhul Al-Husayn Ibn Masud Al-Asal Jam'u Asil Wahyu Akhir Al-Nahar Waqilama Bain Al-Asri Wa Gurub Al-Syams Zubayyid Bin Al-Harif Bidham Zay Ba'daha Ba'un Mewahhadat Muftuhat Subuh Kudus Bidham Awalihima Wab Al-Fatih Logatan Masyukuratan Abu Qilaba Bikas Al-Qafi Wa Takhfif Lami Wal Ba'il Mewahhadah Ismuhu Amdallah Ibn Zubayyid Yahya Ibn Wathab Bitha'il Muthalathat Mushaddada Mu'an Ibn Rifah Bidham Bilmimi Wabil Ayn Al-Muhmala Wa Akhir Noun Al-Syikhir Bikas Rishin Wal Kha'il Mu'jam Taini Wal Kha'u Mushaddada Al-Hakam Ibn Wabita'il Muthanahin Min Faw Thumma Muthanah Min Tah Thumma Mwahada Al-Mahya Al-Mamat Al-Hayat Wal-Mawd Awzi' Hum Ay Al-Him Hum Hamdan Yafi Ni'amah Ay Yasilu Ilyha Wayuhassil Ha Wayukafi Mazidah Wabihamzatin Akhirah Yukafi Wa Ma'nah Hu Yakumu Bishukrin Mazadana Min Al-Niam Mujalidun Arrawi Anish Shabih Wabil Hishadil Muhmalah Wal-Mimi Waqilab Al-Mimi Wa Gharibun Waqad Basattu Bayanah Fithahdi Bil Asma'i Wall Lugat Fahadihi Ahrufun Wajizat Fidop Mushkil Ma Waqa Fihadal Kitab Wa Ma Baqya Min Ha Taraktuh Liduhur Hih Wama Dakartuh Min Al-Zuhri Fahini Kasattu Bayanah Liman La Yukhalit Ul Ulama Fahini Yuntafi U Wabin Nisbati Ila Adab Al-Qurra Walakin Hamalani Ala Khisarihi Ma Dhakartuh Fi Awwal Al-Kitab Wallahu As'al Naf'al Amin Bihili Wali Ahbabi Walikul Naziri Fihi Wasail Muslimina Fiddaraini Walhamdulillahi Rabbil Alamin Hamda Yuhafi Na'maw Yuhafi Mazida Wassalatuhu Wasalamuh Akmalani Ala Sayyidina Muhammad Wa Ali Ashabi Ajmain Ada sedikit tambahan bawah itu Jadi beliau memulai menulis buku ini 12 Rabiul Awal 665 Hijriah Ya Dan berakhir Pada Hari Kamis Tanggal 3 Rabiul Akhir Tahun 666 Hijriah juga Baik Alhamdulillah Amin Tolong Ditulis di bukunya Masih-masih Semuanya Ditulis di bagian Yang akhir tadi Ditulis Semuanya Tulis Saya lihat Yang akuat juga Saya harap Tulis semua Bukunya Masih-masih Di bagian Akhir tadi Pakai bahasa Arab Dengerin Tama Tama Bifad Lillah Ditulis Semuanya Tulis Semuanya Ismail Tulis 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 Apa yang saya tulis Semuanya Tama Bifadlillahi Ta'ala Tama Telah Sempurna Tama Bifadlillahi Ta'ala Tama Bifadlillahi Ta'ala Sama'a Hadal Kitab Sama'a Hadal Kitab Telah Sempurna Dengan Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Mendengarkan Kitab Ini Berikan Keterangan Antum Kamilan Sempurna Tidak Dari awal Sampai Akhir Apakah Ada yang Terluput Atau Tidak Kalau Kamilan Ditulis Sama'a Hadal Kitab Kamilan Kalau 100% Antum Denger Sempurna Semua Lafaz Dari Mukot Dimah Sampai Tadi Yang Terakhir Tadi Sampai Kalau Yang Tambahan Tadi Imam Menawa Saya Mulai Itu Bukan Termasuk Bagian Itu Yang Terakhir Yang Yang Hamda Yuafi Yuafi Masjidah Khamilan Kalau Khamilan Tulis Khamilan Kalau Enggak Khamilan Ada Faut Faut Tulis Di Fautin Kolilin Atau Bifautin Yasirin Atau Bifautin Kafir Jadi Dengan Faut Terluput 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 Banyak Terluput Terluput Sedikit Tulis Dengan Jujur Ini sekarang Riwayat Riwayat Mesti Jujur Jadi Jadi Tamma Bifautin Lillahi Ta'ala Sama Hadal Kitab Bikamilan Kalau Sempurna Tulis Kamilan Kalau Ada Fautnya Tulis Bifautin Yasirin Yasirin Sedikit Atau Bifautin Kafirin Banyak Fautnya Banyak Sedikitnya Silahkan Sesuaikan Dengan Keadaan Antum Sesuaikan Kalau Banyak Misalnya Lima Bab Gadi Ini Sudah Banyak Misalnya Lima Bab Gadi Dengerin Itu Sudah Banyak Tapi Kalau Hanya Sebagian Satu Baris Dua Baris Itu Masih Tentung Sedikit Dalam V Setelah Itu V Terus Pakai Angka Kita Berapa Majelis 35 Majelis Kita Ada 35 Majelis 35 Majelis V 35 Atau Bahasa V Kham Satwa Salah V Majelisan Dan Kita Sempurna Sesai Khataman Ini Hari Apa Yaumul Jumu'ah Yaumal Jumu'ah 30 Syawwal Pas Sekali Akhir Syawwal 30 Syawwal 1442 Hijriah Atau yang bertepatan Yang berapa Masihnya 11 Ya 11 Juni 2021 Oke Oleh Karnanya Bagi Antum Yang hari ini Tadi hadir Tepat waktu Tidak telat Maka Saya ijazahkan Kepada Antum Ajastukum Liman La Yata Akhar Saya ijazahkan Kepada Antum Yang tidak Telat Pada Hari ini Datang Dan Sempurna Mendengar Dari awal Sampai Akhir Tadi Bagi Yang Terputus Putus Tadi Misalnya Ada Tadi Ada 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 Kalau Masalah Sinyal Itu Masih Dimaklumi Ya Itu Termasuk Hal Yang Maklum Ya Jadi Dia Terhitung Faud Tapi Itu Masih Terhitung Maklum Masih Dimaklumi Ya Begitu Pula Bagi Yang Tadi Sudah Hadir Awal Tapi Keluar Duluan Maka Saya Juga Saya Ijazahkan Tetapi Bagian Telat Mohon Maaf Tidak Saya Ijazahkan Ya Dan Bagi Antem Saya Ijazahkan Maka Faud Itu Bisa Ditambah Dengan Ijazah Jadi Nanti Antem Insya Allah Ijazah Nanti akan Menyusul Saya Belum Buat Jadi Antem Mendengar Sebagian Sebagian Lagi Di Ijazahkan Artinya Yang Faud Faud Itu Disempurnakan Dengan Lafaz Ijazah Ajaz Dukum Di Ijazahkan Itu adalah Penambah Dari Namanya Faud Dalam Ilmu Riwayat Seperti Itu Saya Alhamdulillah Ada Beberapa Jairusanad Jadi Guru-guru Saya Atau Ketibian Baik Saya Riwayah Adapun Diro Insya Nanti Saya Buatkan Untuk Cantum Semua Dan Tolong Pesan 6 Siapa Perwakilannya Alfian Tolong Didatak Teman-teman Antum Pesan 6 Yang Tadi Hadir Tepat Waktu Tolong Kejujuran Lalu Begitu Pula Dengan Pesan 7 Siapa Yang Mau Wakilkan Rafli Tolong Rafli Data Juga Namanya Yang Tadi Hadir Tempat Waktu Bukan Yang Hadir Dari Awal Bukan Yang Hadir Belakangan Belakangan Tidak Dihitung Tulis Nama Lengkap Seperti Biasa Saya Sampaikan Nama Tiga Susunan Antum Bin Bapak Bin Kakek Latin Dan Arab Dan Di Pengujung Ini Saya Akan Ujazah Ketika Penutup Majelis Ketika Hari Ini Dua Musal Sal Pertama Yang Dimana Musal Sal Ini Adalah Hadis Jadi Kalau Awal Itu Hadis Siapa Al-Rahimuna Ya Rahamuhumur Rahmanuh Tabarok Wa Ta'ala Kalau Mahabbah Anak Wahib Buk Di Setiap Riwayat Nah Kalau Di Musal Sal Shafi'i Hadis Tentang Jual Beli Yang Dimana Musal Sal Ini Semua Perawinya Dari Imam Shafi'i Kebawah Itu Bermahdab Shafi'i Gitu ya Saya akan bacakan hadisnya Secara singkat Qala Akhbarana Malikun An-Nafi'in An-Ibni Umar Anna Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Qala Al-Mutabai'ani Kulla Wahidin Minhuma Bilkhiyar Ala Sahibihi Ma Lam Yatafarraq Illa Bay'al Khiyar Akhrajahu Shafi'i Fil Um Rakam Sittah Mi'ah Wa Thalaf Ya Thalaf Wa Sittah Mi'ah Oke Itu hadisnya Al-Mutabai'ani Kulla Wahidin Minhuma Bilkhiyari Ala Sahibihi Ma Lam Yatafarraq Illa Bay'al Khiyar Ini tentang hadis Tentang jual Beli Khiyar Khiyar Di dalam jual Beli Nah itu hadis itu Saya jazakan Ajaz Hukum Ya bagi yang Mendengar tadi Hadis itu Nanti Sya Allah Juga akan Saya buatkan Jazanya bagi Yang mendengar ini Lalu satu lagi Surat As-Sof Ya As-Sof Ini Para perawihnya Mari kita surat As-Sof Tapi uniknya Pada ayat Wallahumutim Munurihi Dibaca Dawa Wallahumutim Munurah Oke Saya akan bacakan Bagi penutup Majlis hari ini A'udhu Billahi Minash Syayubun Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Sabah Lillahi Ma Mata Al-Kit Assalam Off Ya Ayuhal Lathina Aman Us Ma Taka Ont Al-Kit Mata Assalam Al-Kit إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم منيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات علم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَادِينَ مَنْ أَنْصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَادِيُّنَ نَحْلُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآمَنَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةٌ فَأَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحِوا الظَّاهِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ Bagi antem yang tadi mendengar hadis tentang khiyar jual-beli tadi maka berhak mendapatkan ijazah itu dan juga surat as-saf untuk surat as-saf ini adalah sanat yang paling sahih dalam musal-sal surat-surat Al-Quran dan ingat ini saya ijazahkan dari sifat musal-salnya bukan berarti saya ijazahkan surat as-saf berarti antem nanti bacaannya bisa diakui karena kalau musal-sal hanya menyampaikan apa ciri khasnya dan para perawinya dari musal-sal-saf ini dari zaman sekarang hingga Rasulullah dari para guru-guru kami hingga Rasulullah membaca tadi ayat yuriduna liut fi unurallah bi'afahim wallahu mutim mun nurah bukan mutim munurihi dengan kirat nafi' dan beberapa kirat lainnya ada pun di ayat hafz dibaca dengan mutim munurihi itu perbedaannya dengan surat as-saf yang biasa kita baca baik, nanti tolong di data ya untuk katibian lalu musal-salat syafir dan musal-salat as-saf siapa yang berhak mendapatkan tolong di data angkota terakhir, kita tetap dengan doa sebentar Astaghfirullahaladzim 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdulillah Rabbil Alamin Hamdulillah Rabbil Alamin Hamdulillah Shakirin Hamda yu'afi ni'mu wa yukafi umazidah Ya Rabbana laka alhamdu Kama yang bagi lijalali wajhikal karim ya'azim sultani Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lala wa tarhamla lakunanna minul khasirin Rabbana la tuziw pulubana ba'da idh hadaitana wa hablana billadunka rahmatan innaka antal wahad Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna bima'infa'una wazidina ilma ya Rabbil Alamin Allahumma arhamna bilqur'an waja'alhu lana imaman wahudan warahmah Allahumma dhakkirna minhuma nasina warzukna tilawatahu ana al-layli wa turafa al-nahar waja'alhu lana hujjatan ya Rabbil Alamin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizkan tayibah wa'amalan mutakabbalah Allahumma agfirlana wa'ali walidina wa'ali syuyukhina wa'asatidana wa'jami'al muslimina birahmatika ya'arhaman rahimin Rabbana ufirlana wa'ali walidina warhamhum kama rabbawna sigara Rabbana atina fid dunya hasanah wa'fil akhirati hasanah wa'kina'adha benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wasallallahu ala sayyidina wa'anabina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin baik saya mohon maaf jikalau ada kesalahan kekurangan kesalahan kata dalam penyampaian saya selama ini dan jikalau masih ada belum dipahami untuk pekan depan kita ujian silahkan ditanyakan via jahpeda ataupun lainnya insyaAllah kita bertemu pekan depan di sesi ujian demikian saya tutup dengan doa wa'afahra majlis subhanahu wa'am bihamdika insyaAllah assagfirullah wa'atubu'alaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh